Junta Militer Myanmar pada selasa 16 Februari menjamin bahwa mereka akan mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan. Mereka juga menyangkal bahwa pengkulingan pemerintah terpilih adalah kudeta atau bahwa para pemimpin yang ditahan dan menuduh pengunjuk rasa melakukan kekerasan dan intimidasi. Pembenaran Junta atas perbutan kekuasaan pada 1 Februari dan penangkapan pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi dan yang lainnya disampaikan ketika pengunjuk rasa kembali turun ke jalan dan setelah utusan PBB memperingatkan tentara tentang konsekuensi yang parah untuk setiap tanggapan keras terhadap demonstrasi. Brikjen Zhao Min Tun, jurubicara Dewan yang berkuasa pada konferensi pers mengatakan tujuan pihaknya adalah mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang. Militer belum memberikan tanggal untuk pemilihan baru, tetapi telah memperlakukan keadaan darurat selama satu tahun. Zhao Min Tun mengatakan, militer tidak akan lama memegang kekuasaan. Militer berharap jaminannya akan meredam kampanye harian oposisi terhadap pemerintahannya. Selain demonstrasi di kota-kota besar di seluruh negara yang beraneka ragam etnis, gerakan pembangkangan sipil telah menghasilkan pemogokan yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan. Dia juga mengatakan kebijakan luar negeri Myanmar tidak akan berubah, tetap terbuka untuk bisnis dan kesepakatan akan ditegakkan. Kerusuhan telah menghidupkan kembali ingatan akan pecahnya pertentangan berdarah hampir setengah abad pemerintahan langsung militer yang berakhir pada tahun 2011 ketika militer memulai proses penarikan diri dari politik sipil. Dari Naipitao, Myanmar, kontributor Nusantara TV melaporkan.